Dia mau, dia bakal terima papanya, asal papanya Dia mau, dia bakal terima papanya, asal papanya ganteng Yuk, yuk, yuk Ayu, yuk, yuk Setelah itu, ya wish, setelah itu Nah, buka ini Hei Ayu, part Ayu, marah Yuk, yuk, yuk Sambungan, yuk Tadulu Ayo, cepat cepat Sambungan, ya Tadulu, yuk Hidungku udah bagus Sekarang, thank God Udah jalan 3 bulan, nih Udah oke, kan? Oke Amin Tapi dia yang diirankan untuk kota itu enggak apa sih? Kenapa? Makamnya bengkok, jadi secara medis harus dibenerin. Ketika ada perusahaan, ada perbaikan apa gitu? Enggak aman, aku sekarang hidungnya udah enak, udah bisa, enak apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Tarimus TV. Welcome back to channel Tarimus TV. Oke, baiklah pada kesempatan kali ini. Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terhebo hari ini. Angie Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, bongkar hal ini di depan Letu Muhammad Fardana, bikin Ayu Ting Ting panik ketakutan. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu, agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nasib Angie Baskoro saat Ayu Ting Ting dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, curhat Rindu Bilkis. Kebahagiaan Ayu Ting Ting dilamar anggota TNI Letu Muhammad Fardana, membuat nama Angie Baskoro kembali dibahas. Angie Baskoro adalah mantan suami Ayu Ting Ting. Pernikahan Ayu Ting Ting dan Angie Baskoro menjadi serotan karena berjalan singkat. Lantas, bagaimana sekarang nasibnya? Kabar Angie Baskoro sempat heboh di tahun 2022 lalu. Ia diketahui cerai untuk ketiga kalinya. Pria bernama lengkap Henry Baskoro, Hendarso ini, menceraikan istrinya, Hana Kartika. Sebelumnya, Angie Baskoro pernah menikah dua kali, salah satunya dengan Ayu Ting Ting. Rupanya perangai buruk Angie Baskoro membuat para wanita yang mendampinginya tak betah. Bilkis akan punya papa baru. Begini nasib Angie Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting. Cuma bisa pantau anak lewat Instagram. Bilkis Kumaira Razak, putri sematawayang Ayu Ting Ting, akan segera mendapat papa baru. Kabar bahagia Ayu Ting Ting yang sudah dilamar anggota TNI Muhammad Fardana dibanjiri doa dari penggemar. Berbeda dari Ayu Ting Ting, Angie Baskoro sang mantan suami justru bernasib berbeda usai gagal berumah tangga. Ya, dulu nama Angie Baskoro ramai diperbincangkan. Usai dirinya menggelar pernikahan secara tertutup dengan Ayu yang saat itu sedang naik daun. Namun sayang, pernikahan keduanya berlangsung singkat. Ayu Ting Ting juga memilih membesarkan Bilkis seorang diri. Lama tak terdengar kabarnya, beginilah nasib Angie Baskoro sekarang. Berbeda dari karir Ayu Ting Ting yang semakin melejit. Nama Angie Baskoro justru meredup usai memilih cerai dari sang biduan. Untuk hubungan asmara, Angie sudah tiga kali kawin cerai. Terakhir pernikahannya dengan wanita bernama Hana Kartika juga kandas. Padahal, pasangan ini sudah dikaruniai satu orang anak menikah di tahun 2020 silam. Pasangan ini akhirnya resmi bercerai pada April 2022. Melansir suar.daidi, Hana Kartika memilih menceraikan Angie karena tidak tahan berkali-kali diselingkuhi. Hana bahkan mengaku kerap bergoki Angie yang mantan suaminya itu berselingkuh dengan wanita lain. Selain Angie Baskoro, Boy William ikut terseret. Reaksi Boy William usai disebut galau karena Ayu Ting Ting dilamar Muhammad Fardana. Boy William akhirnya memberikan komentar terkait Ayu Ting Ting yang dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Banyak yang menduga Boy William galau dan sedih karena Ayu Ting Ting memilih pria lain. Namun, Boy menepis kabar tersebut justru Boy mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan pasangan barunya itu. Pokoknya doain aja yang terbaik buat semua orang lah. Sukses all the best buat siapapun itu. Kita doain aja semua yang terbaik baik aja. Amin, kata Boy William yang dikutip dari Jago Dangdut. Boy William juga menjelaskan terkait foto dan kontennya di media sosial yang disebut galau oleh warganet. Menurutnya, konten dan foto sedih itu adalah bagian dari program baru di channel Youtubenya. Boy William menegaskan bahwa ia selalu memberikan doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan tunangannya. Pria 32 tahun itu berharap sahabatnya bisa hidup bahagia bersama calon suaminya. Beberapa lainnya juga menghargai sikap Boy William yang sudah berlapang dada mengikhlaskan Ayu Ting Ting untuk lelaki lain. Si warganet bahkan bilang Boy sudah menghapus sebagian foto Ayu Ting Ting dari feed Instagramnya. Si Boy William Keren menghargai temannya langsung hafus foto-foto dari feednya sebagian si kata yang lain. Belum ada pernyataan apapun yang keluar dari Boy William terkait pertunangan Ayu Ting Ting. Dia mau, dia bakal terima papanya. Asal papanya ganti. Yuk, yuk, yuk. Hei, ayu, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. 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 Terima kasih.